Pertama terjadinya banjir bandang di kawasan Padalarang, Cimare, Medan, Ngamprah. Selasa sore, pihak kepolisian Resos Cimahi bersama Kodim 0609 Kabupaten Bandung turun ke lokasi banjir untuk membantu warga terdampak banjir bandang tersebut. Setelah itu akses jalur nasional yang berada di Padalarang pun sempat macet total akibat amplasnya sebagai jalan ketergerus banjir bandang. Petugas gabungan TNI Polri Selasa Malam turun ke sejumlah lokasi rumah warga yang terdampak banjir bandang di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Selasa Malam untuk mengecek dan memastikan jika peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa. Petugas gabungan yang dipimpin langsung Kapol Recimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki tersebut langsung menyisir rumah warga terdampak dan membantu warga yang tengah melakukan pembersihan material lumpur. Salah seorang warga terdampak banjir pun menuturkan jika dirinya baru pertama kali mengalami peristiwa tersebut meski sebelumnya daerahnya pernah dilanda hal serupa. Dirinya mengaku jika banjir bandang tersebut terjadi akibat adanya saluran air yang buruk. Tadi sekitar jam 3 ya, jam 3 hujan, nah terus sudah mulai tuh, muak air. Dari arah sebelah utara, sini masuk, ini juga belokannya, limpas airnya. Dari sawah, tiba-tiba sini, rumah sebelah, ini langsung. Oh, ada yang rubuh lah. Ada yang rubuh. Jadi, anak sendiri rumah air masuk ke dalam rumput? Ya, maksudnya. Berapa setengah meter atau berapa meteran jauh? Itu ada 6.5. 6.5. Untuk kerusakannya sendiri apa aja nak akibat banjir hari ini? Untuk kerusakan tadi hanya beberapa rumah terendam, dan sekarang sudah bersama-sama TNI, Polri, masyarakat, untuk membantu meringankan rupan dari masyarakat yang terendam banjir. Kemudian ada satu rumah tadi di daerah Marga Jaya yang roboh. Tapi akhirnya tidak ada perbanjir. Akibat banjir bandang, jembatan elegasi Ciharugelis yang berada di Jalan Nasional Penghubung Cianjur Purwakarta menuju Cimahi dan Kota Bandung pun amblas yang mengakibatkan kemacetan parah jelang pergantian tahun baru tidak dapat dihindari. Sehingga membuat petugas kepolisian melakukan antisipasi kemacetan dengan melakukan pengalihan jalur dari arah Cianjur Purwakarta menuju Cimahi, Kota Bandung, khususnya kendaraan roda 4 untuk memasuki tol pada larang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV